Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra bilang tak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Yusril, peristiwa 1998 tak termasuk pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, saat menjabat dulu dirinya sudah membuat pengadilan HAM, baik ad hoc maupun konvensional. Yusril bilang pelanggaran HAM berat ini mungkin terjadi zaman dulu saat kolonial atau masa perang kemerdekaan. Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir. Pelanggaran HAM, setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM. Tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, mischief killing, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini. Mungkin terjadi justru pada masa kolonialnya, pada waktu awal perang kemerdekaan, mungkin tahun 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini, hampir bisa dikatakan kita tidak ada kesepelakan HAM yang berat. Enggak. Sebelumnya, Saudara Pemerintahan Jokowi pada 11 Januari 2023 berdasarkan Komnas HAM menyebut, ada 12 pelanggaran HAM berat di beberapa peristiwa di masa lalu, termasuk salah satunya peristiwa 98. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. Enam, peristiwa kerusuhan Mei 1998. Tujuh, peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II, 1998 dan 1999. Delapan, peristiwa pembunuhan Dukun Santret 1998-1999. Saudara setelah pelantikan Menteri, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka-Bengeraka berfoto bersama dengan jajaran Kabinet Merah Putih. Sesi pengambilan gambar berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Terima kasih telah menonton!